Bapak Mukidi, bangun Bapak Mukidi, gawat nih Bapak Mukidi, bangun woy, tasnya hilang nih Loh, tas apa Mak Il? Tas yang kemarin ku pake, yang isinya duit itu loh Loh kok bisa sih? Aku gak tau sih Bapak Mukidi, tadi kan aku tidur di sampingmu Tiba-tiba pas bangun, tasnya udah gak ada nih Gimana ya? Loh kok bisa sih? Coba dicari dulu sekitar sini Iya Bapak Mukidi, aku cari dulu nih Waduh, waduh, kok bisa hilang gimana sih? Masa ada pencuri? Padahal di tas itu banyak sekali duitnya Bapak Mukidi Mau dibeliin rumah malah gak ada Gimana nih? Bapak Mukidi, kayaknya gak ada nih Bapak Mukidi Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan Yang sekarang menjadi gembel Ya pemirsa, kemarin aku tidur di tempat sampah ini pemirsa Eh, tasku ternyata hilang Padahal di tas itu banyak duitnya pemirsa Kemarin dikasih sama budi setiawan Hehehe, udah lah Mail Gak apa-apa, gak apa-apa Ayo kita nyari duit lagi lah Kita ngemis lagi Mail Iya Bapak Mukidi, ayoklah sekarang Kita berangkat ngemis Waduh, kasihan amat nih si bocil sama Bapak Mukidi ngewan Dia kehilangan tas woy Pas tidur di tempat sampah Siapa nih yang nyuri Udah lah, sekarang kita bakalan ngemis lagi ngewan Bersama Bapak Mukidi Ayo bocil, semangat ya Si bocil ini udah diusir papa Tinggal di warungnya Bapak Mukidi Sekarang warungnya Bapak Mukidi Hanyut woy, terkena banjir Dan kita bakalan ngamen Udah ngamen, dapet duit Eh, malah duitnya hilang ngewan Waduh, waduh, apes banget lah hidupnya si Mail ini ngewan Bapak Mukidi Iya Mail Bapak Mukidi ngemis di sebelah sana ya Aku mau ngemis di sebelah sana Iya Mail, terserah kamu dah Ayo, yang penting kita dapet duit aja nih A few inches later Permisi Bapak Ibu Tolong kami Kami adalah korban banjir Bantu kami Kasih uang kami seikhlasnya Tolong Bapak Ibu Tolong para pengendara Kasih uang kami seikhlasnya dong Warungku Hanyut terkena banjir nih Aku udah gak punya apa-apa lagi Uangku hilang Minta tolong Loh Itu bukannya si Mail ya Waduh Kenapa dia ngembis-ngembis disitu Bentar Aku samperin aja dah Ma'il Ma'il Kenapa kau Ma'il Papa Aku kangen Papa Iya Ma'il Aku juga kangen kamu Kenapa kau sampai ngemis-ngemis gini Ma'il Gini Pak Warungnya Bapak Mukidi tenggelam terkena banjir Aku harus terpaksa ngemis buat bantu Bapak Mukidi Oh begitu ya Terus Bapak Mukidi dimana Bapak Mukidi ada di sebelah sana Pak Oh itu si Bapak Mukidi Oke oke Kamu ke pinggir jalan dulu ya Jangan disini Nanti ketabrak mobil lagi Kirain Papa udah gak sayang sama Ma'il Aku sayang sama kamu Ma'il Aku cuma ngasih pelajaran buat kamu Biar kamu gak bandel lagi Oh Iya Pak maafkan aku Kalau aku sering bandel Udahlah Ma'il Cepat ke pinggir dulu Ma'il Kau disini dulu ya Aku akan samperin tuh si Bapak Mukidi Iya Pak Terima kasih ya Pak Akhirnya aku bisa ketemu Papa Udah Ma'il Tenang aja Wih Akhirnya si Ma'il bisa ketemu Papanya Tuan Papa Sultan nih Mantap Si Ma'il bakalan kaya raya lagi nih Tuan Oke kita samperin dulu si Bapak Mukidi Tuan Kita bakal bantuin si Bapak Mukidi juga nih Bapak Mukidi Iya Siapa ya Anda Masa Bapak Mukidi gak kenal aku sih Aku dulu yang pernah bantuin Bapak Mukidi Saat Bapak Mukidi masih jualan es kepala Milo Oh iya iya tau Sultan ya Bapaknya si Ma'il Iya Bapak Mukidi Terima kasih ya Bapak Mukidi Bapak Mukidi udah jagain si Ma'il Saat dia keusir Iya tenang aja Sultan Aku ingin membalas budi kebaikan Sultan dulu Terima kasih Bapak Mukidi Ayo Sekarang ikut Papa ya Ma'il Kita bakal balik lagi ke rumah Bapak Mukidi juga ikut ya Iya Sultan Terima kasih ya Akhirnya Si Ma'il bisa kembali lagi ke rumah nih Tuan Wih udah ketemu Papanya Mantap dah Sip Ayo Tuan Kita pergi ke rumahnya Sultan Permisi permisi Hampir ku tabrak woy Oke Bakalan seneng nih Ma'il Dia bisa ketemu Papanya lagi Padahal Dulu itu dia marah banget mon Sama Papanya Sampai dibakar tuh Rumah Papanya Tapi Papanya masih baik banget mon Si Ma'il lagi ngemis Ditolongin sama Papanya woy Mantap jiwa dah Udah lah Kita pergi ke rumah Sultan Oke Pemirsa Bentar lagi Kita akan sampai di rumahnya Sultan Sekarang kita bakal naik gunung Waduh karena rumahnya Sultan Di atas gunung nih Tuan Yuk Ayo kuat Ini rumahnya Sultan kok Jalannya kayak gini dah Belum gaspal nih Gapalah Yuk Gaspal Sultan Bentar lagi kita sampai Mantap Sudah sampai nih Ngemisah Eh Wuh Loncat woy Ma'il Turun Iya pak Selamat datang di rumah lagi Ma'il Iya pak Maafkan aku ya pak Aku dulu pernah marah-marah Sampai bakar rumah papa Iya Ma'il Bapak Mugidi Ayo bapak Mugidi Masuk ke rumah Iya Ma'il Waduh kayak banget nih ya Papamu Iya dong Dia itu Sultan loh Kamu gak capek apa Punya rumah sebesar ini Iya kadang-kadang capek sih Bapak Mugidi Ya udahlah kalau capek Aku gendong aja sini Sambil keliling rumah Aku pengen tau nih Dalam rumahmu kayak apa Iya bapak Mugidi Gendong ya Waduh Ma'il Kau itu masih aja Minta gendong ke bapak Mugidi Nggak kesan bapak Mugidi woy Ayolah Sekarang bapak Mugidi Pengen liat-liat nih Rumahnya si Ma'il Yang besar ini teman Eh Sultan Aku izin masuk ya Iya bapak Mugidi Silahkan masuk Oke terima kasih Sultan Bapak Mugidi Langsung naik aja ya Nggak apa-apa kok Iya Ma'il Aku akan naik nih Waduh besar banget nih rumahmu ya Loh loh Tapi kok hancur gitu sih Iya bapak Mugidi Dulu itu rumah ini Pernah aku bakar Waduh Ma'il Jangan begitulah Rumah bagus-bagus gini Dibakar Pak Loh 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 Ini kok pada kelengar woy Penjaganya Hado Hado Yuk Kita bakal masuk Nuan Ya ampun Hancurnya sampai Sini Gara-gara si Ma'il nih dulu Pernah bakar rumah orang tuanya sendiri woy Lihat tuh Sampai atas-atas Nuan Hancurnya Udahlah nggak apa-apa Sultan itu kaya raya Nuan Dia bisa beli rumah lagi Pak Hado 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 Seneng banget nih Nuan Si bapak Mugidi Diajak keliling rumahnya Sultan Wih Eh Ini atapnya kaca Ini atapnya kaca Mantap jiwa dah Awas hati-hati jangan sampai jatuh bapak Mugidi Ma'il Eh 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 Ya ampun Ya ampun Haduh Haduh Bapak Mugidi Gimana sih Kepeleset Nuan Bapak Mugidi Bapak Mugidi Udahlah disini aja Kita lihat-lihat pemandangan disini ya Oh Lihat tuh si bapak Mugidi Seneng banget nih dia Diajak main ke rumahnya Sultan Mantap jiwa dah Eh Bapak Mugidi Iya Apa sih Ma'il Kan bapak Mugidi Gak punya rumah Mending bapak Mugidi Tinggal aja disini Gak apa-apa Nemenin aku Loh Loh Nanti apa gak dimarahin Sultan Kalau aku tinggal disini Ya enggak lah Bapak Mugidi Waduh Terima kasih ya Ma'il Ya Akhirnya si bapak Mugidi Sudah punya tempat tinggal woy Meskipun dirumahnya Sultan Gak apa-apalah Daripada kemarin Tinggal di tempat sampah Haduh Haduh Oke lah teman Mungkin sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa kalian like Comment and subscribe Karena subscribe itu gratis woy Gratis Bye Sub indo by broth3rmax